Penipuan, penipuan, penipuan. Lapor! Lapor kalau lu pasang, lu udah siap pasang badan dong. Iya, duit gua ilang dong, duit reseller lain ilang dong. Iya, iya, itu kan gua ilang. Ilang dong kalau dilaporkan. Jadi ini kerugian kami ya. Saya, istri, dan juga para reseller yang di bawah saya gitu. Di bawah saya dan istri saya. Itu 5,8 miliar, total 435 unit. Jadi aku mulai ikut jualan itu karena dia bilang, kalau lu jualan, lu bisa dapat 500 ribu potongannya. Baik saudara, di sini adalah salah satu Instagram yang berisi kumpulan bukti-bukti dari beberapa korban. Dan di salah satu highlightnya saya menemukan ada yang menyertakan alamat rumah pelaku. Kami akan segera mendatangi lokasi ini. Kita begini juga nggak tahu. Tiba-tiba pergi, naik-naik. Kumpet lah ya. Namanya naik mobil. Mau bilang mau keluar sebentar, nggak balik-balik. Atau sempat melihat keleluan. Iya. Mau bapak yang melihat urusnya. Iya, mau pandangan. Iya. 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 Bagus juga nih hasilnya. Saudara penipuan jual beli smartphone dengan merek terkenal bergaransi resmi. Secara pre-order akhirnya terungkap. Para korban merugi miliaran rupiah. Dua orang saudara kembar diduga sebagai pelakunya. Bagaimana cara pelaku mengelabui korbannya? Simak liputan selengkapnya agar anda tak jadi sasaran berikutnya. Penipuan penjualan pre-order ponsel iPhone yang dilakukan dua saudara kembar Rihanna dan Rihani mendapat sorotan pulih. Puluhan orang menjadi korban dengan total kerugian lebih dari 35 miliar rupiah. Kasusnya mencuat setelah salah satu korban mengunggahnya melalui akun Instagram. Polisi menetapkan Rihanna dan Rihani sebagai tersangka sejak 9 Juni. Tetapi hingga kini mereka masih buruk. Pada 10 Juni tahun lalu salah satu korban Vicky Fareza melaporkan Rihanna dan Rihani ke polisi. Vicky sempat berulang kali menghubungi Rihanna dan Rihani. Tetapi ponsel keduanya tidak aktif. Ia kebingungan lantaran miliaran rupiah uang nyerai. Salah satu korban itu awalnya di Polis Tangsel itu ngelapor berdua. 10 Juni 2022. Itu kita berdua jadi bikin dua laporan. Jadi ini kerugian kami ya. Itu 5,8 miliar total 435 unit. Vicky awalnya membeli sebuah iPhone dengan harga miring dari Rihanna dan Rihani untuk pemakaian pribadi. Selanjutnya kedua tersangka menawarinya menjadi reseller dengan sistem pre-order. Vicky harus menyetor tunai di muka untuk setiap pemesanan barang. Vicky tertarik lalu menerimanya. Pertama saya kepada Rihani ini untuk pembelian pribadi gitu ya, satu unit di Mei 2021. Setelah itu ada tawaran dan diberikan komisi. Kita berbisnis lah gitu. Itu berjalan dari bulan Juni 2021 sampai dengan Oktober 2021. Senasib dengan Vicky, korban lainnya Masayu Nurul juga awalnya membeli iPhone dari pelaku untuk pemakaian pribadi. iPhone 12 Pro 512 GB dibelinya dengan harga murah. Selisih sekitar 3 juta rupiah dibanding harga normal. Kalau saya sendiri ini awalnya itu membeli mbak satu unit untuk pemakaian pribadi. Dan itu benar barangnya datang, barangnya original. Nurul setuju saat kedua tersangka menawarinya menjadi reseller dengan sistem pre-order. Nurul melaporkan kasusnya ke Polda Metro Jaya pada 1 Agustus 2022. Namun hampir setahun berjalan, laporannya tak kunjung membuahkan hasil. Hingga akhirnya si kembar ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Juni 2023. Sebelum melapor ke polisi, pada 30 Mei 2022, para korban yang diperkirakan berjumlah puluhan sempat ditemui kedua pelaku. Saat itu, Rihana dan Rihani berjanji akan mengembalikan uang. Namun setelah itu, tak ada kabar lagi. 2022 itu kan reseller semua dikumpulin. Dikumpulin di satu tempat. Di rumah salah satu korban juga. Saat itu dikumpulin, diinformasikan bahwa total pesanan kalian, kurang lebih ribuan, kayaknya 4-5 ribu itu ada lah. Kalau ditotal ya. Gak bisa dikeluarin. Maka, solusi dari si kembar adalah Rifat. Penipuan, penipuan, lapor! Lapor kalau lu pasang, lu udah siap pasang badan dong. Total kerugian diperkirakan terus bertambah seiring pendataan yang dilakukan oleh para korban. Saya data lagi gitu kan, saya sempat kumpul lagi sama temen-temen. Saya data lagi ternyata udah 41,9. Kalau diupdate, 41,9 miliar. Sejumlah korban pun urung melapor ke polisi karena mengaku sempat diancam dengan pasal pencemaran nama baik oleh kedua tersangka. Siapa sebenarnya Rihana dan Rihani? Bagaimana keduanya bisa menjual iPhone resmi terdaftar dengan harga jauh lebih murah? Kami mencoba menelusuri profil si kembar. Nah, saudara di sini juga akun Instagram ini menyertakan nama kedua pelaku. Kita coba ya untuk dibuka. Untuk akun Instagram Rihani sudah diaktif, tidak ada akun di sini. Kita coba lihat satu lagi untuk Rihana. Untuk Rihana masih ada, namun ini sudah diganti. Penggunanya sepertinya karena di sini ada tulisan, gak usah di follow, akunnya penipu, akun punya penipu. Dan ini di private. Jadi akun Instagram keduanya tidak bisa diakses. Rihani pernah menjadi pegawai honorer di Kementerian Perdagangan. Namun, ia telah mengundurkan diri sejak 1 Juli 2022. Berdasar informasi yang kami dapat, tersangka dan keluarganya sempat tinggal di sebuah perumahan di Tangrang Selatan. Kami pun mencoba mendatanginya. Tiba di lokasi kami tadi izinkan masuk ke area perumahan oleh petugas keamanan. Ia menyebut, Rihana dan Rihani tak lagi tinggal di sana sejak setahun lalu. Yang perginya juga gak tahu, tiba-tiba pergi naik, naik. Empat lah ya. Makanya naik mobil, mau bilang mau keluar sebentar, gak balik-balik. Tapi sempat ngeliat keleluan. Iya. Nama bapak yang ngeliat waktu itu? Iya, mau kondangan. Siang-siang malem-malem apa gitu, Kak? Iya. Oh, siang-siang bilang mau kondangan. Para korban sangat percaya ajakan tersangka, hingga mereka merugi miliaran rupiah. Lalu, bagaimana mereka terperdaya? November sampai dengan Maret 2023, total 435 unit pesanan kami semua itu tidak dikirimkan. Para korban bersedia menjalin hubungan bisnis dengan tersangka sebagai reseller karena iming-iming menggiurkan. Kepada para korban, Rihana dan Rihani mengaku menjual iPhone original dengan nomor IMEI atau International Mobile Equipment Identity yang terdaftar di Kementerian Perindustria. Perangkat ini dijual tersangka dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar. IMEI adalah nomor identitas yang dimiliki setiap perangkat seluler. IMEI wajib didaftarkan importer atau distributor ke Kementerian Perindustrian agar perangkat tersebut bisa dijual secara resmi di dalam negeri. Tujuannya adalah untuk menghindari pasar gelap atau black market. Jika IMEI tidak terdaftar, maka perangkat tersebut tidak akan bisa mengakses jaringan seluler di dalam negeri. Vicky pernah membuktikan keaslian dan legalitas iPhone yang dibelinya dari Rihana dan Rihani. Inilah yang membuatnya semakin yakin untuk menerima ajakan menjadi reseller. Dan benar, itu handphone datang. Saat itu saya jemput langsung bahkan ke tempat nyari Rihani ini. Saya unboxing di tempat, saya cek fisiknya, saya cek kardusnya, ya kan. Saya cek juga di database Kementerian Perin, ya ini semua aman. Tak hanya iPhone, berbagai produk Apple lainnya juga ditawarkan kepada Vicky untuk dijual. Semuanya bergaransi resmi dengan harga yang jauh lebih murah. Tersangka juga menjanjikan diskon bagi Vicky sebagai reseller. Itu gak cuma iPhone, mbak ya. Jadi semua Apple produk. Ada Macbook, ada iPad, Apple Watch, AirPods. Oke, jadi aku mulai ikut jualan itu karena dia bilang, kalau lo jualan lo bisa dapet 500 ribu potongannya. Akhirnya bulan Agustus 2021, saya mau mulai menjadi reseller Rihana. Karena selama 3 bulan itu lancar, mbak Jin. Barang selalu datang tepat waktu. Awalnya pengiriman barang berjalan lancar. Namun sejak November 2021, pengiriman mulai tersendak, hingga akhirnya barang pesanan tak pernah datang. November sampai dengan Maret 2023, itu total 435 unit pesanan kami semua itu tidak dikirimkan. Benar. Dari mulai November 2021, itu barang mulai ada yang datang, ada yang tidak, tapi lebih banyak yang tidak datang. Total produk saya itu 299 unit yang belum Rihana keluarkan, dengan nominal 2,5 miliar lebih. Vicky dan Nurul telah membesan ratusan unit produk dari para tersangka. Total kerugian kedua korban mencapai lebih dari 8 miliar rupiah. Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan atau PPATK, pendeteksi aliran dana mencapai 86 miliar rupiah, yang dicurigai terkait penipuan ke-21 rekening milik Rihana Rihan. Seluruh rekening tersebut telah dibekukan. Uang yang masuk yang kami identifikasi atau kami duga dari pedagang atau pembeli, itu kurang lebih dari tahun 2021 sampai sekarang itu sekitar 86 miliar. Khusus untuk pembelian, kebanyakan kalau saya lihat di notifikasi transaksinya, ya produk-produk Apple lah. Ada iPhone, ada iPad dan sebagainya. Pada Vicky, Rihana dan Rihani mengaku mendapat iPhone dan berbagai produk Apple dari sebuah distributor resmi. Distributor tersebut turut dimintai keterangan oleh polisi dalam pengusutan kasus penipuan ini. Dia mention dari distributor resmi, hanya dia dapat barang ini dari distributor resmi. Harga distributor, dalam kata kutip ini harga distributor. Dia itu gak pernah state ******, state nya ******. Maka kita kalau di BAP kita mau bawa ******, bingung kita gak ada buktinya gitu kan, makanya ****** itu di BAP masuk. Banyak, jadi bukti screenshot dari si Rihani membawa Air Rajaya itu banyak banget. Jadi kita ya pede aja waktu itu kita sebut. Dia bilang hanya ada kenalan orang dalam aja gitu. Oke, Saudara ini saya mendapatkan salah satu contoh tawaran harga yang diberikan oleh si Kembar, pelaku si Kembar, Rihana Rihani. Kita coba cek untuk harga asli di store-nya, ini saya sudah buka di website resminya. Dan kita bandingkan dengan harga yang ditawarkan. Di sini untuk 13 Pro Max ya Saudara, di sini saya sudah buka juga 13 Pro Max. Ini, untuk yang kapasitas 128GB, di sini 128GB, dia menjual 17,9 juta. Sedangkan harga aslinya adalah 19,4. Jauh ya Saudara ya, sekitar 2 juta ya. Kami mencoba mengonfirmasi ke sejumlah pihak, Baik distributor iPhone yang disebut oleh pelaku, asosiasi ponsel seluruh Indonesia, maupun Kementerian Perdagangan, untuk mencari tahu praktik yang dilakukan Rihana dan Rihani. Namun, tak satu pun mengakomodasi permintaan wawancara kamu. Sepak terjang Rihana dan Rihani menjual iPhone resmi terdaftar dengan harga jauh lebih murah, munculkan kecurigaan adanya pelaku lain di belakang mereka. Ya, dalam kejahatan ini kita bisa sampaikan tidak hanya kejahatan yang dilakukan oleh individu saja ya, tapi kemudian melibatkan orang-orang yang memang terlibat dalam suatu organisasi yang cukup besar. Terima kasih. 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 kebijakan tentang pajaknya sampai kemudian bagian marketingnya. Dugaan lain, PPATK menganalisis tersangka mempraktekan skema Ponzi. Cara ini digunakan dalam penipuan investasi untuk mendapat keuntungan dari setoran anggota. Selisih harga yang ditawarkan ditutup dari dana yang disetor oleh anggota yang bergabung belakangan. Kalau Ponzi itu kan ibaratnya dia menawarkan suatu investasi itu dengan return yang tinggi. Nah kalau modelnya penjualan barang dengan selisih dengan harga pasar yang sangat tinggi, sangat jauh gitu kan. Sehingga masyarakat atau orang lain tertarik dan setelah dia tahu ini memang ternyata barangnya benar, dia akan menambah lagi pembeliannya dan sebagainya sehingga setelah terkumpul jumlah uang yang banyak, maka dia akan bisa collab atau memang dia bawa lari uang. Dalam kasus ini kedua tersangka dapat dijerat pasal penggelapan dan penipuan. Ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara. Hanya bisa terjerat dengan pasal-pasal yang cukup ringan, 372, 378. Kalau nggak penipuan, penjelapan. Para korban yang rata-rata merugi hingga miliaran rupiah, berharap polisi dapat segera menangkap kedua tersangka dan uang mereka bisa dikembalikan. Ya aku untuk sekarang, semua aku serahkan ke pihak kekoalisian. Semoga segera ditangkap pelakunya, biar uang kamu bisa dikembalikan oleh pelaku. Kalau saya sih yang penting uang balik. Satu udah se simpel itu, uang balik. Karena kan ini menyangkut uang banyak orang. Nggak cuma uang saya aja di sini. Dari 5,8 miliar ini nggak cuma uang saya dan istri aja. Jadi ada uang orang banyak yang di bawah sini. Hati-hati dengan tawaran produk elektronik berharga murah. Agar Anda tidak menjadi korban penipuan, jangan tergiur harga miring. Beli produk resmi di toko resmi. Periksa kualitas barang. Lalu cek registrasi email yang melekat pada produk. Salah satunya melalui laman email.kemenperin.go.id. Apabila email tidak terdaftar, dipastikan perangkat tersebut tidak bisa mengakses jaringan seluler tanah air. Saudara ingat, jangan mudah terperdaya dengan iming-iming smartphone murah. Pastikan Anda membelinya dari distributor resmi atau penjual yang terpercaya. Dan kenali modus kejahatan di sekitar Anda, agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Serta pastikan Anda terus mengikuti perkembangan pemilu 2024 di Kompas TV independen terpercaya. Saya, Tata Nova Silana, pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.